Diberitakan sebelumnya, seorang suster menjadi korban meninggal dunia. Setelah tertabrak mobil PK pengangkut kelapa di Jalan Tabrani Ahmad dekat kawasan Lampu Merah, Tugu Tabrani, Kejamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Pada Senin 21 November 2022, laka lantas itu terjadi sekitar pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Baran. Korban bernama Suster Hedwig, Ketua Yayasan Amkur Sambas, meninggal dunia. Ke Polis Sambas AKBP Lapa Meliala melalui kasat lantas Polis Sambas, Ibtu Alfada Iman Syah mengungkapkan, laka lantas tersebut diduga karena supir pickup mengantung. Diketahui pickup yang dikemudikan oleh AA datang dari arah tebas menuju Sambas. Setibanya di Jalan Raya Tabrani, Desa Durian, Kejamatan Sambas. Pengemudi mengantuk mobil pickup itu tiba-tiba oleng ke kiri dan menabrak pejalan kaki sehingga korban jatuh dalam selokan. Korban pejalan kaki mengalami luka-luka dan meninggal dunia dalam penanganan medis DRSST Elizabeth Sambas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!